Orang awam kalau lihat tuh, gimana ya, kesannya mobil hitam biasa, polos gitu. Tapi anak mobil, kalau lihat mobil ini pasti canco karbon cuy. Terima kasih telah menonton! Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan kami Kopi Modifikasi. Bersama saya Rubi Syarif, dan di malam ini kami berada di sebuah tempat, di suatu tempat, di Toda CW. Tempat salon atau cuci mobil di daerah Jombang. Jadi teman-teman yang ada di wilayah Jombang dan sekitarnya, kalau mau salon mobil atau cuci mobil silahkan mampir ke sini ya. Tempatnya deket sama Kebun Rojo Jombang. Terima kasih telah menonton! Dan di kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah mobil Honda Jazz GK5. Yang ada di belakang saya ini warna hitam pekat, tetapi ada yang spesial dari Honda Jazz ini. Full Carbon Kevlar. Wah, buat kepo-kepo lebih lanjut, kita langsung tanya aja kepada modifikatornya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel kami, Kopi Modifikasi. Segui! Halo! Halo! Ketemu lagi ya, ketemu lagi ya kita. Sampai kemana? Sampai kemana, Mas? Mas? Lagi, saya lagi. Oh, gimana? Langsung, ini modifikatornya dari Honda Jazz GK5 yang ada di belakang kami ini ya. Kebetulan karena owner-nya nggak mau di liput, ya udah, kita tanya-tanya ke yang ngegarap. Yang ngegarap, ngotak-ngotak-ngotak mobil Honda Jazz GK5-nya. Ini GK5 milik siapa, Mas? Ini Adi Pranata. Adi Pranata. Nanti IG-nya kita cantumkan di deskripsi. Di deskripsi. Oke. Mas? Ya. Ngapain kita? Kita review, kita korek-korek lagi ya. Oke. Malem-malem, nggak apa-apa, Mas? Nggak apa. Oke. Keren banget nih, Mas. Apa mobil Honda Jazz-nya ini ya? GK5-nya ini. Dia warna hitam, tapi bukan hitam biasa. Orang awam kalo liat tuh, ah gimana ya? Kesannya, ah mobil hitam biasa polos gitu. Tapi anak mobil, kalo liat mobil ini pasti, canco. Karbon, co. Hahaha. Jika kamu bangun hari ini, kamu sudah menang, ya. Biar aku bilang apa yang aku merasa lalu. Ya. Aku berpura-pura balansi dengan cara aku merasa lalu. Aku tahu kadang-kadang terlalu lalu, dan karantin ini terlalu. But the steps in life we take, we cannot take for granted. I'm trying to put my name into the city, then the planet. Ya. I'm always worn to stay in depressing life. But I can't help it if I think about the future of my wife. My kids, the glory and the dreams I will achieve. But before anyone else does, I first gotta believe. Oke, Mas. Dari eksterior, apa aja yang udah dirubah dari GK5 ini, Mas? Kalau dari eksterior, terutama sih karbon ya. Yang lebih keliatan. Hmm. Yang keliatan karbon. Ya. Bagi orang yang melihat. Bagi orang yang melihat. Bagi orang yang melihat. Bagi orang yang melihat. Bagi orang yang melihat, harus dilihat. Harus dilihat. Karbon. Mulai dari mana aja nih yang di karbon. Full kayaknya ya. Full. Dari mana aja? Dari kap mesin. Dari grill. Grill. Dari emblem. Emblem. Dari set kit. Set kit. Set kit. Set kit. Set kit. Kanan kiri. Terus dari spion. Spion. Bilar-bilar. Kanan kiri. Bilar-bilar juga di karbon. Semua di karbon. Sama atas. Sama kap. Atap. Atap di karbon juga? Semua. Gokil. Gokil. Atap di karbon. Gini. Pintu belakang berarti ya karbon juga ya? Enggak. Sama jack tail. Karbon juga. Untuk kap depan ini karbonnya PMP atau yang ori dilapis? Kalau yang depan PMP sih mas. Depan PMP ya? PMP. Langsung punya nya jazz. Cuma ini kan kevlar lah. Karbon paper. Terus? Terus. Dari mana lagi? Dari set kit. Set kit itu juga pasti PMP ya? Ya PMP juga. Yang nya jazz. Ini lapis. Spina ori. Bukan cover. Spina ori. Spina ori langsung kita karbon. Ditanam karbon ya? Tanam karbon. Terus yang belakang itu? Belakang. Terus dari pintu belakang. Pintu belakang. Ya. Sama grill belakang. Pintu belakang ini custom ya? Custom. Ya custom. Carbon fiber juga. Terus ini juga. PMP. PMP, jazz. Semuanya. Timbon. Let me say what I've been feeling lately. I've been trying to balance out the way I'm feeling lately. I know sometimes it's lowly in this quarantine. It's crazy. But the steps in life we take, we cannot take for granted. Dari sisi handle juga kita karbon. Ini handle asli. Handle ori. Jadi bukan cover. Di karbon. Di karbon semua. Sama pilar. Pilar-pilar semuanya ya. Wih. Thank you. Spoiler ini model apa ini? Mas. Kalau spelek modelnya USDM. Yang USDM ya. Modelnya seperti ini ya. Spek pelletnya gimana nih? Dari spek pellet kita pakai CI28. Lebar 6,5. Lebar 6,5. ET-nya 40. ET-nya 40. Bukan CE38 ya. Saya susah soalnya lu cari. CE38. Mungkin perpaduan antara CE37 sama CE28. Jadinya CE38. Oke. Terus untuk kaki-kaki ini pair pakai apa? Pairnya custom. Pairnya custom. Terus shock breakernya? Shock breakernya... Masih ori sih pas. Masih ori ya? Ya, masih ori. Dibuat berapa jari sama berapa jari nih bang? Kurang lebih dua jari. Dua jari rata. Dua jari rata? Dua jari rata. Dua jari? Dua jari dua. Belakang dua ya? Belakang dua. Belakang dua. Dua jari ya? Dua jari ya? Dua jari ya? Oh satu ini. Satu jari? Ya satu jari. Yang longgar ya satu jari tergantung tangan ya. Oke. Kan tongkrongannya udah kayak gini nih mas ya. Terus rasanya gimana kalau udah naikin mobil ini? Oh istimewa. Istimewa. Keras. Masih keras sih ya? Oh iya. Keras ya. Malem lah ya. Namanya mobil modif ya? Mobil modif. Wani beri. Wani beri. Wani beri. Bener bener bener. Ya. I'm just saying. If you woke up today. You already winning. You know. Let me say what I've been feeling lately. Exterior kan kayaknya udah semua nih ya. Dari yang di carbon tadi. Tadi apa? Cup. Atap. Samping-samping ini semua di carboni semua. Cat masih ori. Terus untuk interiornya gimana? Langsung kita intip aja ya. Oke. Squeeze. Oke guys. Seperti yang kita lihat. Interiornya full carbon juga. Wih. Bener bener gokil ya. Simple. Tapi gimana ya kesannya nih? Kesannya elegan gitu ya. Elegan. Manjir. Mahal banget gitu ya. Ya. Lumayan lah. Terus. Apa aja nih yang di carbon? Dari. Dari. Rata-rata semua sih. Panel-panel semua di carbon ya. Panel-panel semua di carbon ya. Dari. Clustering instrument itu. Setir ya. Setir. Panel sini. Panel-panel AC. Panel AC juga di carbon juga ya. Di carbon juga. Panel AC di carbon. Door trim carbon. Bahkan handle pintu yang dalam. Carbon juga. Detail banget. Cover ini ya. Cover brush nileng juga. Carbon. Belakang juga. Handle-handle belakang juga. Handle-handle belakang juga carbon ya. Semua. Semuanya. Oke. Terus. Sini mas. Untuk jok. Jok sementara kita pakai. Original dulu ya. Original back lid ya ini. Cuman di back lid aja. Cuman udah-udah masih asik ya. Masih asik. Asik ya. Oke oke. Terus. Interior. Carbon semua sampai ini. Sebiar. Sebiar juga di carbon ya. Sebiar di carbon semua. Gila. Gila. Bang. Eh bang. Eh mas. Eh ca. Mas. Eh. Entah biro. KP. Hmm. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 30 juta. 30 juta. Buat carbon aja. Di mobil warna hitam. Hitam ini. Dari exterior sama interior. Gokil. Gokil. Asik gaplah ini ya. Terus. Oke. Interior udah semua. Ada penambahan lagi ga interiornya. Bagi interior. Ehm. Mungkin. Sebar ya. Oh iya ada sebar ya. Sebar. Sebar. Interior di kasih sebar. Oke oke. Terus. Interior kayaknya udah semua nih ya. Dari. Heat unit juga masih ori. Terus sound system sendiri masih ori juga. Masih ori. Masih ori. Masih ori. Oke oke. Interior sudah semua. Tadi habis. Sekitar 30 jutaan untuk carbon aja ya. Untuk carbon aja. Untuk sektor mesin gimana? Mesin. Kita cuma main remap sih. Main remap ya. Main remap. Untuk GK5 remap. Tapi semuanya masih standar. Masih standar. Remapnya dimana? Tetap. Telores. Teloresing. Mas itu ya. Mas Roni. Mas Roni. Malang ya. Malang. Oke oke. Untuk GK5 sendiri. Kalau main remap aja. Tenaga udah lumayan. Udah lumayan mas. Ini manual kan ya. Manual. Manual. Oke oke. Bisa kita coba nanti ya. Gimana rasanya. Boleh boleh. Gimana responsifnya. Kalau GK5 udah remap tuh. Kira-kira kenapa kok gak pakai piggyback. Kalau pakai piggyback sih. Gak begitu suka sih sebenernya. Gak begitu suka ya. Onronya juga. Iya. Mending di remap aja. Lebih irit juga. Lebih irit juga budgetnya ya. Iya. Oke siap siap. Sedangkan kita memang butuh. Hanya limitnya hilang gitu. Ya bener. Karena ketenaga ada di GK5 sendiri. Itu sebenernya udah. Udah bagus sih. Tenaganya. Powernya udah dapet kan ya. Oke siap siap. Terus untuk. Kan udah remap nih. Kena pot pakai apa. Pakai airspeed. Airspeed full. Airspeed full. Custom. Custom ya. Dari depan sampai belakang. Dari depan sampai belakang. Pakai airspeed. Airspeed. Siap. Habis ini kita coba langsung. Boleh. Oke siap. Guys kita cobain. Ya mobilnya. Kan udah di remap. Kita pengen tau gimana sih rasanya GK5 remapan gitu. Oke. Segui. Jangan kemana-mana. Stay tuned di channel kami. Kopi Modifikasi. Yo. Ya. Emang bener. Wih. Yang ini. Dari depan sampai belakang. Yang ini. Tidak. Tidak. Dari depan sampai belakang. Tidak. 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 Ya kalau mobil pendek kayak gini ya udah gede-gede ya udah jangan kerekam kayak gini Ya kan? Hahaha Agung merah kita keliling kota Jombang juga sekalian ya Oke Kota Jombang Jombang bermain Hahaha Oke Agung merah Sabar A few moments later Jombang serat negadik Oke Jombang serat negadik Oke ECB Iged selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you, sampai jumpa di video-video kami berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati